Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir itu dengan panjang 57 dan berat 5 kg. Dan rambut saya udah agak gondrong, katanya begitu. Saya kira itu salah satunya karena rendang. Dan saya kira kalau rendang ini kalau ambil dari perspektif sejarah, banyak kontribusinya bagi sejarah perjuangan bangsa. Karena banyak tokoh-tokoh bangsa, terutama yang dari Minang, pasti pada makan rendang semua. Sehingga otaknya encer, banyak gagasan-gagasan. Dan kemudian di Jawa ini, di Jakarta pada menjelang kemerdekaan, ikut banyak berkontribusi dalam bidang organisasi, pergerakan, maupun usaha-usaha untuk merebut kemerdekaan. Jadi saya kira nggak bisa dipisahkan antara rendang ini dengan perjuangan bangsa juga. Karena banyak tokoh-tokoh Minang juga yang dari, itu pasti yang memakan rendang. Dan dengan kemarin ini, kita lihat, kita saksikan National Geographic, kalau tidak salah, itu membuat liputan tentang Gordon Ramsay membuat rendang di Sumatera Barat. Saya kira itu sebuah lompatan juga ya, lompatan besar. Lompatan besar sebelumnya, kita tahu kalau tidak salah, tahun 2011, ketika CNN menyatakan bahwa rendang ini salah satu makanan terpavorit, bahkan berada di urutan pertama. Ini menurut saya sebuah iklan yang tidak perlu lagi kita ulang-ulang lagi. Artinya rendang ini memang sudah mendapatkan tempat yang luar biasa di masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Minang, dan juga bahkan di masyarakat dunia. Cuma mungkin kita belum sampai saja diplomasi kuliner kita ini ke negara-negara itu ya. Saya seringkali, dalam waktu saya menjadi wakil ketua DPR, itu seringkali bawa rendang pasti. Satu untuk oleh-oleh, satu lagi untuk saya makan sendiri. Jadi, rata-rata yang mereka memakan rendang itu, mereka sangat suka dan ingin terus memakan rendang. Ini menurut saya perlu ada satu promosi terhadap rendang, terutama ke dunia internasional yang belum terjamah. Tapi kalau misalnya ada rendang untuk, terutama ada di masa, apa namanya, tidak boleh lagi ada bus, itu ada bus salawat, namanya bus salawat yang pulang pergi itu. Itu beberapa hari tidak dapat makanan, itu saja misalnya untuk beberapa hari itu diberikan rendang, itu juga luar biasa. Ini saya kira satu terobosan juga, karena rendang itu tadi makanan yang bisa cukup awet untuk sekian lama, dan tetap sehat. Dan kalau dikemas dengan baik, dengan higienis, dengan ISO berapa, saya kira ini akan menjadi pilihan yang baik. Apalagi juga dari sisi rasa, rasanya juga luar biasa. Jadi saya sangat mendukunglah termasuk diskusi ini, yang diselenggarakan oleh kawan-kawan, ada Pak Gubernur juga saya lihat di sini, dan juga ahli-ahli. Mudah-mudahan rendang ini tidak hanya berhenti, ada Gordon Ramsay yang datang, tapi harusnya ini terus dieksploitasi. Publikasi-publikasi internasional ini harusnya dieksploitasi sedemikian rupa, supaya di luar negeri. Dan tadi diplomasi kuliner, kerutan-kerutan besar, mungkin bicara dengan kementerian luar negeri, supaya juga mempromosikan rendang, dan mungkin ada outlet-outlet tertentu. Karena ini kan jangka waktunya cukup banyak. Sehingga rendang dalam bentuk kemasan itu juga bisa menjadi hadiah, untuk negara-negara tertentu, hadiah untuk tamu-tamu negara, atau diplomat-diplomat. Itu juga saya kira akan mempercepat. Ditambahkan keterangannya di sana, bahwa ini adalah masakan yang merupakan khas Indonesia, khususnya dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.